Pertanyaan dari Ummu Abdillah di Kota Medan Beliau mengatakan Jika saya terkena Ain Bagaimana cara menghilangkan Ain ini? Sudah Rukiah Syar'iyah berkala Zikir pagi petang Zikir sebelum tidur Ayat kursi setelah sholat wajib Al-Baqarah belum rutin Dan tidak mungkin menjadi air wudhu orang lain Kalau memang seseorang terkena Ain Tapi ini harus diyakinkan terlebih dahulu Karena dari mana kita mengetahui bahwasannya Ini semua adalah sebab Ain Alakulihal Apabila seseorang merasa Maka dia dalam melakukan sebab-sebab yang disyariatkan Apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini Seseorang membaca zikir pagi dan petang Kemudian dia menjaga zikir setelah sholat lima waktu Maka ini sudah bagus dan sudah baik Dan silahkan diteruskan Kemudian juga dia bisa meruqyah secara mandiri Meruqyah secara mandiri Membaca Al-Quran atau membaca doa-doa Rasulullah SAW Dan kalau memang bisa diusahakan untuk mendapatkan air wudhu Orang yang dianggap berasal dari beliau Ain tersebut Maka tentunya ini lebih baik dan lebih afdal Kemudian seseorang bertawakal kepada Allah Bertawakal artinya adalah meyakini bahwasannya Manfaat dan juga mundurat adalah di tangan Allah Dia melakukan wasilah-wasilah tadi Zikir, ruqyah dan lain-lain Itu hanyalah sekedar wasilah Mungkin saja Allah SWT dengan karunianya Allah memberikan kesembuhan dengan sebab wasilah-wasilah tadi Dan mungkin saja Allah SWT menunda Tidak langsung memberikan kesembuhan Ingin melihat dari kita kesungguhan Ingin melihat dari kita doa Ingin melihat dari kita tawakal Kepadanya Maka seseorang silahkan dia mengambil sebab Dan kalau memang diperlukan untuk pergi ke dokter Ya, maka tidaklah dia pergi ke dokter Tidak masalah Dia mengambil wasilah yang syar'iyah Ya, meruqyah Membaca zikir pagi dan petang Berdoa Dan dia juga mengambil sebab-sebab yang doa'iyah Dengan pergi ke dokter misalnya Tidak masalah Menggabungkan di antara wasilah-wasilah tadi Dan kalau misalnya seseorang Dalam waktu yang lama Masih ada pengaruh dari ayin tadi Maka tidaklah dia bersabar Tidaklah dia bersabar Dan kalau kita bersabar atas musibah Maka kita akan mendapatkan pahala Dan Pahala orang yang bersabar adalah pahala yang besar Jangan sampai seseorang Karena Lamanya Dia mendapatkan ujian tersebut Kemudian menjadikan dia Tidak bersabar dengan Takdir Allah Kemudian meratap Kemudian menggerutung Maka Kalau demikian yang terjadi Ini adalah Musibah yang lain Karena Tidak rida dengan Takdir Allah Ini Membahayakan seseorang Allah akan marah kepada kita Kalau kita tidak Bersabar Atau kita Murka Atau marah Karena Takdir Allah Sebagaimana dalam hadith Berang siapa yang rida Maka akan dirida oleh Allah Dan berang siapa yang marah Maka dia akan Mendapatkan kemaran dari Allah Azza wa Jal Barakulah Fikum Terima kasih telah menonton